selamat menikmati 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 Bisa menempel maksimal kawat soldernya ke papan PCB nya Kita krok menggunakan cutter Untuk multimeter ini saya gunakan sudah hampir 1 tahun lebih Sangat kuat sekali Saya pakai untuk pengecekan kendaraan juga Untuk pengerjaan elektronik Untuk pengerjaan outdoor sangat kuat sekali Lanjut saya solder di kakinya Kaki X-tail Osculatornya Karena ini osculatornya sangat kecil Jadi kalau bisa memakai Pinset Agar memudahkan Dalam Pemasangan X-tail Crystal X-tail nya Karena posisinya juga Sangat mepet Ini selama saya 1 tahun lebih pemakaian Untuk kerusakan jarang Hanya kerusakan pada layar saja Karena sering terkena sinar matahari Jadi untuk Layar monitornya agak sedikit ada warna Kehitaman Karena sering terkena sinar matahari Untuk teman-teman yang mempunyai Multimeter merek Sanwa Kalau bisa jangan Langsung terkena paparan sinar matahari Oke sudah selesai saya Pasang Osculatornya Saya tutup Cover belakangnya Dan saya coba tes Ini menggunakan baterai Tipe A2 Baterai Sebutan untuk Orang-orang Jam dinding Biasanya Oke sudah saya tes Dan Menyala Kemarin sebelumnya Mati total Diketok Baru nyala Setelah Kemarin saya bongkar Sekalinya Ada satu komponen Yang bernama Crystal osculatornya Untuk di kakinya Mengalami korosi Karena Sudah lama pemakaian Jadi saya ganti Dan beli di Toko online Untuk harganya Sangat murah sekali Tidak sampai Seribu rupiah Untuk teman-teman Nanti Saya kasih Linknya Untuk pembelian Di kolom komentar Kalau ada pertanyaan Saya Pasang lagi Untuk Skrupnya Skrup belakang Dan pasang kembali Oke sekian Video dari saya Semoga bisa Bermanfaat Untuk teman-teman Semua Dan jangan lupa Subscribe Dan Like komen Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax